Kapan hari ada salah satu dari muridnya LBY yang sempat memberikan referensi kepada saya Yang lebih terdekat itu TKN, jalur Pekalonga, jalurnya Habib Lutfi, kata dia Lalu saya bilang, Anda menyampaikan referensi dari mana? Lalu ada dalam kitab Tambihul Masih, katanya Itu bohong, saya bilang, kita punya kitabnya Tambihul Masih Di dalam kitab Tambihul Masih itu tidak ada referensi TKN Beliau si Abdur Al-Omsing, karena beliau lahir di abad 16 Hanya menjelaskan silsilah Syatariyah atau Syatariyah yang umumnya Dan Qodiriah, dan ketika dibuka, nah disini satu pun tidak ada dari klan Mbak Alawi Beliau ini bukan Mursi Torikoh, walaupun beliau juga ahli Torikoh Itu catatan, kadang saya mikir, kenapa ya? Ini kok bertahun-tahun, puluhan tahun sampai tidak ada yang berani membongkar sejarah ini Berarti kan ada kepentingan Saya ingin mengingatkan bahwa TKN ini masih ada duriah-duriahnya Bahkan yang mau ada juga, kalau pengakuan dari keluarganya Pak Si Abdur Hasbullah Madura ini bahkan sempat dialhabsikan katanya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh فَمَنْهُوا وَكَمْدُهُ وَعَوْمْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُونَوْهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَعْنِ أَعْمَلِنَا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِ اللَّهُ وَمَيْ يُهْدِلْهُ فَلَا هَدِيَا لَهُمَّا بَعْدْ hadratil kiram para alim para ulama sesepuh bini sepuh wabil khusus para kiai para ulama kiai kampung kiai langgar pokoknya gaonohabaib lah ya karena bagaimanapun juga yang mengajarkan kitab sholat dan mengajarkan kitab wujud kidambako adalah kiai kiai langgar itu catatnya terus kemudian saya ingin mengingatkan karena beberapa hari kemarin kita ngobrol dengan ini kita cerita aja disclaimer Pak ya dengan salah satu diriah dari kiai haji hasbullah Ahmad hasbullah Madura dari cicitnya kiai haji Ahmad hasbullah Madura ini adalah orang yang sebenarnya sederhana tapi dengan adanya polemik saat ini itu menjadikan keluarga beliau yang dulunya diam itu harus bergerak ada giroh ada harka yang memang beliau beliau sebenarnya ditumpahkan pada saat ini karena ada amanah tentunya kita kembali bahwa kiai haji Ahmad hasbullah Madura itu adalah khalifah tertinggi yang ketiga setelah Syekh Abdul Karim Syekh Tolhah kemudian baru Syekh Ahmad hasbullah Madura nah kemudian ada orang yang mencoba ingin merubah khalifah-khalifah Tariqah yang langsung berkoneksinya dengan Syekh Ahmad khatib Sambas ini dari kelompok-kelompok sebelah kita tahu bahwa Syekh Ahmad khatib Sambas itu hanya mengangkat tiga khalifah yang pertama Syekh Abdul Karim Banten kemudian yang kedua Syekh Tolhah Cirebon dan yang ketiganya Syekh Ahmad hasbullah Madura kapan hari ada salah satu dari muridnya LBY yang sempat memberikan referensi kepada saya yang lebih terdekat itu jalur teki enyah jalur pekalongan jalurnya Habib Lutfi kata dia lho saya bilang anda menyampaikan referensi dari mana lo ada dalam kitab Tambihul Masih katanya karya Syekh Abdul Upsingkel ini saya mengingatkan karena memang ini berhubungan dengan masalah marwah Torikoh nah saya pengen tahu dia menjawab deh yang terdekat kenapa dari pekalongan karena khalifah pertama kata dia yang diangkat oleh Syekh Khatib Sambas adalah Syekh Khonah Kholil Syekh Khonah Kholil kemudian kepada Habib Ali Abab Bapakki kalau gak salah baru disitulah kepada Habib Lutfi katanya saya bilang itu bohong saya bilang kita punya kitabnya Tambihul Masih di dalam kitab Tambihul Masih itu tidak ada referensi TKN beliau Syekh Abdul Upsingkel karena beliau lahir di abad 16 hanya menjelaskan silsilah Syatariyah atau Syatariyah yang umumnya dan Qadiriyah dan ketika dibuka nih nih disini satu pun gak ada dari klan Mbak Alawi kan gitu nah makanya gini Syekh Khonah Kholil beliau ini bukan Mursi Torikoh walaupun beliau juga ahli Torikoh itu catatan kadang saya mikir kenapa ya ini kok bertahun-tahun puluhan tahun sampai tidak ada yang berani membongkar sejarah ini berarti kan ada kepentingan kita harus hati-hati nah kalau Kih Haji Ahmad Asmullah Madura beliau kan melahirkan Kih Romli Tamim ada juga yang mengatakan sebelum kepada Kih Romli Tamim ini kepada Kih Kholil bukan Kholil Madura bukan Kih Kholil Bangkalan tapi Kih Kholil sepupunya atau pamannya lah dari Kih Romli Tamim itu nah ini banyak yang sebenarnya yang harus kita pahami yang sampai dini hari orang-orang menjelaskan tentang silsilah Qadiryah Naksabandes sudah banyak yang keliru secara ekstafetnya nah harapan kami monggolah para ulama, para Kih yang ngerti dalam hal ini kita luruskan jadi ketika mereka memberikan referensi jelas salah kenapa kita berani mengatakan bahwa itu adalah dari muridnya Habib Lutfi yaitu dia ngaku sendiri bahkan sampai membicarakan tentang kitab Tanbihul Masih karya Syek Abdurra'ub Singkel ingat ketika di zaman Syek Abdurra'ub Singkel Aceh Toriko Qadiriyah Naksabandiyah itu masih berpisah belum disatukan ada pun menjadi Tekien Toriko Qadiriyah wa Naksabandiyah yaitu di abad 18-19 yaitu dengan Syekh Khotib Sambas bahkan nih ada berhubungannya Syekh Khotib Sambas membuat kitab panduan Tekien itu namanya Kitab Fatul Arifin penulisnya Katibnya Syekh Abdurrahim Bali itu orang Bali asli tapi kenapa? sekarang banyak orang-orang yang berbondong-bondong jarah Pitu atau wali Pitu yang sebenarnya di Bali itu wali Pitu banyak dari klan mereka entah empat atau entah berapa itu itu klan mereka pak dari golongan haba habaib ulama-ulama ahli Toriko Mursid yang asli di Bali dilupa dilupakan ada apa disitu kita gak tahu apakah ini adalah salah satu manajemen untuk mengekploitasi kekayaan kan begitu harus hati ha hati itu saja yang saya sampaikan saya ingin mengingatkan bahwa Tekien ini masih ada duriah-duriahnya bahkan yang mau ada juga kalau pengakuan dari keluarganya pak Syekh Abad Hasbullah Madura ini bahkan sempat di alhabsikan katanya Masya Allah nah ini kan ngeri walau alam ya kita itu pengakuan dari keluarganya ya mudah-mudahan keluarganya disehatkan dan beliau datang kesini kita guyonin le lora sampean ini kan tahu unik ini kan sesat mama gupula ini kan sesat kok iso-iso nya teko ya akhirnya cerita walaupun sambil langis beliau ya karena memang udah petunjukkan gitu ya mudah-mudahan semuanya disehatkan yang jelas Indonesia ini punya maruah tidak akan bisa diporak-porandakan oleh oknum-oknum dan klien-klien yang tidak bertanggung jawab hati-hati dengan Nusantara Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati